Ini nih uang dan emas yang berhasil diamankan petugas suku Dina Sosial Jakarta Pusat saat menangkap Sri Karyati. Jumlahnya mencapai 23 juta rupiah. Terjaring saat sedang mengemis di jembatan penyeberangan orang keramat sentyong. Hari minggu lalu, pengemis yang berusia 50 tahunan ini langsung dibawa ke Panti Sosial Dina Insan Bangundaya 1 Kedoya, Jakarta Barat. Nah pada saat itu, Ibu Sri ini sedang mengemis dan ditemukanlah uang sebanyak ini. Dan berdasarkan hasil pengakuannya adalah, jadi sebelumnya ini Ibu Sri ini tinggal di kampung. Tinggal di kampung dan sempat juga pernah juga di Jakarta, pernah jadi pembantu rumah tangga. Sri Berdali baru mengemis selama 4 hari karena gak dapat pekerjaan. Udah sering ke Jakarta? Sering gitu. Terus ini kan Ibu terjaring saat mengemis, Bu? Iya, itu barusan dari kampung. Kenapa Ibu mengemis, Bu? Tadi mau ke bekas siayasan tuh udah tertutup, gak ada kerjaan. Saya baru isin-isin sebelum. Kalau gak ada kerjaan mau pulang ke kampung sambil mengemis gitu. Tahun lalu kejadian serupa juga terjadi. Seorang kakek berumur 64 tahun diamankan petugas penjangkauan penanganan penyandang kesejahteraan sosial Jakarta Selatan. Saat sedang istirahat di bawah jembatan kebayoran lama. Saat diperiksa, kakek bernama Mukhlis ini kedapatan membawa uang 90 juta rupiah di dalam kantong celananya. Uang ini disimpan di dalam celana yang berlapis tiga. Jadi setiap hari uang ini dibawa saat mengemis. Pas ditanya, Mukhlis sempat mengelak bahwa uang puluhan juta ini diperoleh dari hasil mengemis. Ia berusaha meyakinkan petugas bahwa uang itu didapat dari hasil kerja serabutan selama 6 tahun di Ibu Kota. Mukhlis berencana pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat bila telah mengumpulkan uang 200 juta rupiah. Saya tinggal di sana kerja. Di mana? Di warung itu. Di warung? Di warung kadang-kadang dibikir. Gaji-paji berapa kalau kerja? Dari sana cuma 10 juta. Dapat uang 90 juta? Bukan, itu kerja-kerja yang lain. Sebelum itu ada kerja mengangkat, kadang-kadang ngelas, bukan macam-macam kerja. Dengan Dali sulit mencari kerja, tidak sedikit orang memutuskan untuk turun ke jalan. Memanfaatkan empati dan iba, beberapa pengemis ini sukses kumpulkan uang untuk bisa membeli kendaraan bermotor. Seperti yang dilakukan oleh Amat, salah seorang pengemis asal desa Sukaraja, Malingping, Banten. Dengan penghasilan 6 juta sebulan, Amat bukan hanya bisa mencicil sebuah motor dan mobil, tapi dia juga bisa membuka usaha pembuatan batu bata di kampungnya. Hal kayak gini bukan hanya terjadi di Indonesia loh. Di London ada pengemis yang tinggal di apartemen mewah senilai 4,5 miliar rupiah. Duduk bersama anjingnya, Wright mampu hasilkan 50 ribu pound sterling per tahun. Yang gak kalah gokil, ada pengemis yang rela menempuh perjalanan hampir 322 kilometer untuk membidik orang-orang kaya. Demin Preston Booth, warga Preston bahkan membawa alat elektronik data capture atau alat untuk transfer uang dari kartu kredit. Dia pun terbukti telah sukses menarik kemurahan hati seorang terkenal seperti Simone Cowell dan Sharon Osborne. Jadi hasil pengemis, dia bisa habiskan liburan di tempat-tempat seperti di Paris dan Ibiza. Wow!